Intro Welcome back teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel Youtube Bola Bung Binder Saya break beberapa hari karena memang saya sibuk dengan urusan di kantor dan juga di rumah Tapi hari ini saya merasa perlu untuk membuat konten terbaru di channel Youtube Triple B Karena ada berita menarik yang berkembang tentang Cristiano Ronaldo Dan yang membuat berita ini lebih menarik lagi bahwa Cristiano Ronaldo dikaitkan dengan comebacknya ke Manchester United Atau juga mungkin Real Madrid Ya ada juga pernyataan dari pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer bahwa ia akan welcome, akan menerima kembali Cristiano Ronaldo Jika nanti manajemen Manchester United memutuskan untuk membeli Cristiano Ronaldo dari Juventus Tapi apa gak salah tuh Juventus ingin melepas Cristiano Ronaldo Nah memang kalau menurut saya atau mungkin juga menurut para fans dari Juventus FC Pasti salah nih jika Juventus ingin melepas Cristiano Ronaldo Karena secara performance kan memang Cristiano masih memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi Juventus Bahkan ketika ia kembali dari cedera atau ketika ia kembali setelah tidak sehat ya terpapar virus Kita tahu bahwa ia bisa mencetak gol Ia juga bisa memberikan pengaruh yang luar biasa dalam sistem permainan yang diterapkan oleh Andrea Pirlo Pelatih baru dari Juventus Nah yang menjadi persoalan bagi Juventus bahwa mereka mulai sulit untuk membayar gaji dari Cristiano Ronaldo Yang dikabarkan 5 kali lipat lebih tinggi daripada gaji Paulo Dybala Dimana Paulo Dybala justru menjadi pemain terbaik dari Serie A musim lalu Walaupun ya performanya beda jauh lah dengan Cristiano Ronaldo kan Bahkan musim ini pada saat Dybala masuk Ia tampak tidak bisa menyatu secara permainan Dan ia juga beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan secara mendasar Tapi bawasannya Cristiano Ronaldo ini masih menjadi sebuah pemain yang penting bagi Juventus Tapi bukan berarti Juventus tidak bisa hidup tanpa Cristiano Ronaldo Tidak bisa hidup dalam arti kata bukan berarti Juventus tidak bisa meraih kemenangan tanpa Cristiano Ronaldo Karena tentunya nantinya akan ada perubahan-perubahan yang coba dilakukan oleh Andrea Pirlo Sambil ia memanfaatkan Cristiano Ronaldo Ya memang untuk saat ini Juventus tampak tidak selalu meraih kemenangan pada saat Cristiano Ronaldo tidak hadir Bahkan mereka kalah lawan Barcelona yang juga diindikasikan karena Ronaldo absen dalam game tersebut Tapi segala sesuatunya tentu saja bisa berubah seiring berjalannya waktu Karena tidak selalu seorang pemain itu harus tetap berada di klub Agar klub tersebut bisa perform dan juga bisa meraih prestasi Real Madrid tanpa Cristiano Ronaldo kan juga tetap masih bisa menjadi juara La Liga Jadi tidak harus selalu bergantung kepada satu ataupun dua pemain Tapi sekarang yang menarik kok Manchester United mau menerima kembali Cristiano Ronaldo Kan yang kita ketahui bahwa Manchester United sedang berkembang Menjadi klub yang juga mengandalkan pemain-pemain muda Berenergi Bahkan jika mereka mencoba untuk membeli pemain-pemain baru Lebih banyak yang mereka incar adalah pemain-pemain dengan usia yang masih muda Salah satunya adalah Van de Beek yang sudah bergabung Kenapa Cavani bergabung? Ya mungkin juga Cavani menjadi pilihan terakhir Bagi Manchester United karena mereka juga membutuhkan pelapis di lini depan Sekarang kita berbicara tentang Cristiano Ronaldo Jika ya saya masih berbicara jika ia jadi bergabung ke MU Atau jika nantinya pemberitaan ini berkembang ke tahap yang lebih serius Dimana nantinya akan ada negosiasi atau juga diskusi Antara Juventus dengan Manchester United Jika kita coba menganalisa cocok atau tidak cocoknya Nanti jika Cristiano Ronaldo jadi bergabung ke Manchester United Kita juga perlu pahami dan melihat track record sebelumnya Dari pemain-pemain senior yang pernah bergabung ke Manchester United Yang saya ingat adalah Zlatan Ibrahimovic Ketika ia gabung ke Manchester United di usianya ke 34 jika saya tidak salah Pada saat umurnya sudah 34 tahun Ia masih bisa menjadi pemain yang produktif Ia menjadi top scorer bagi Manchester United pada musim tersebut 2016-2017 Total mencetak 28 gol Luar biasa kan padahal bermain di English Premier League Memang MU tidak menjadi juara Premier League Tapi MU menjadi tim yang disegani MU menjadi tim yang bersaing di papan atas MU menjadi tim yang bersaing untuk meraih gelar English Premier League Dan mereka juga menjadi juara Europa League Jadi artinya pemain yang usianya juga sudah senior Bukan berarti tidak bisa bersaing sebagai pemain inti Dalam sebuah tim di English Premier League Tergantung pemain itu siapa Seperti apa kondisi pemain tersebut Bagaimana pemain tersebut mempersiapkan dirinya Dan Cristiano Ronaldo Seperti Zlatan juga tidak beda jauh Kondisi fisiknya masih kuat Ia kan ia masih bisa bermain full 90 menit Kecuali ia mengalami cedera Dan ia masih berpengaruh Bagi tim yang ia bela Juventus dan juga bagi tim nasional Portugal Jika teman-teman menyaksikan pertandingan Yang baru saja berlangsung dini hari tadi Antara Perancis lawan Portugal yang dimenangkan oleh Perancis Cristiano Ronaldo menjadi pemain Yang sangat menyulitkan lini pertahanan dari Perancis Berkali-kali ia mendapatkan ruang free Berkali-kali ia mendapatkan peluang untuk mencetak gol Ya sayang saja ya Ia tidak berhasil mengkonversikan Beberapa peluang tersebut Untuk bisa menjadi sebuah gol Bruno Fernandes bahkan tidak tampak begitu dominan Di tim nasional Portugal Karena memang Cristiano Ronaldo mengatur segalanya Dari membangun serangan di tengah Hingga berupaya untuk mencetak gol Apakah itu negatif? Enggak juga Justru itulah yang memberikan kesulitan Bagi tim nasional Perancis Apakah negatif jika Juventus Sekarang tampaknya bergantung kepada Cristiano Ronaldo? Tidak juga Karena Cristiano Ronaldo masih berada dalam Performa yang bagus Ia terus memberikan kontribusinya bagi Juventus Walaupun memang Di kawasan regional Yakni dalam kompetisi Antar klub Eropa Memang Juventus belum berhasil Bersama Cristiano Ronaldo Tapi saya kira segala sesuatunya bisa saja berubah musim ini Walaupun kemungkinan tersebut Tetap tipis Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu Apakah bisa atau tidak nih Pemain senior cocok nanti jika bergabung ke Manchester United Maka itu saya kira Cristiano Ronaldo masih akan fine-fine saja Jika ia comeback ke MU dan membela Manchester United Pertanyaannya Ia akan menggantikan siapa? Saya kira tidak akan menggantikan siapa-siapa Karena Cristiano Ronaldo juga sekarang bisa Bermain di posisi lainnya Yakni sebagai pemain yang memiliki peran bebas Free roll Bisa saja ia bermain sebagai salah satu gelandang serang Yang bermain di belakang single striker Apakah single striker tersebut adalah Martial Atau juga Cavani kita juga belum tahu apakah Cavani akan tetap bertahan Atau nantinya musim depan akan diperpanjang lagi kontraknya Karena Cavani hanya dikontrak untuk satu tahun Satu musim ya mungkin ya Nah jadi Saya kira kita juga tidak boleh taruh batasan-batasan kepada pemain yang usianya sudah senior Apalagi pemain seperti Cristiano Ronaldo Yang beda dari pemain-pemain lain karena ia adalah pemain mega bintang Contohnya Zlatan Usia 39 tahun Ia masih produktif untuk mencetak gol di Serie A Walaupun tetap beberapa kalangan atau beberapa pihak Selalu menyimpulkan bahwa Serie A tidak sekompetitif liga-liga lainnya di Eropa Atau memang levelnya tidak seperti dulu persaingannya Tapi kan tetap saja yang dilihat adalah kontribusinya Dan itu tidak mudah ya kan Tidak semua pemain bisa menjadi top scorer di Serie A Jadi saya kira jika Manchester United bisa Membeli kembali atau mengontrak kembali Cristiano Ronaldo Maka pada saat itulah Manchester United bisa menjadi Calon juara serius dari English Premier League Saya tidak bercanda Saya tidak bluffing Tapi itu adalah pengamatan saya Karena yang menjadi kelemahan Manchester United saat ini Kalau menurut saya bukan dari materi pemain Materi pemain bagus-bagus saja Dari segi manajerial ok lah Ole memang perlu lebih improve Tapi ya terus ya Belajar sambil ya bekerja Sebagai manajer dari Manchester United Tapi yang paling penting lagi adalah leader Di atas lapangan Dan itu saya kira adalah sosok dari Cristiano Ronaldo Itu juga sosok yang dicari sebelumnya oleh AC Milan Yang membuat performa AC Milan Tiba-tiba meroket pada saat Zlatan memperkuat AC Milan Dan apakah Cristiano Ronaldo akan cocok kembali ke Real Madrid Saya kira tidak itu menurut saya Karena Real Madrid justru sudah memiliki banyak pemain Di posisi yang bisa juga diandalkan seperti posisi Cristiano Ronaldo MU betul ada pemain-pemain lain di posisi tersebut Tapi pemain-pemain lain yang juga tidak selalu mendapatkan tempat inti di posisi tersebut Kita tahu Ole bisa saja melakukan perubahan Dan ia perlu melakukan perubahan-perubahan tersebut Alangkah baiknya jika perubahan tersebut bisa ia lakukan Dengan menempatkan pemain sekelas Cristiano Ronaldo Dan yang selalu saya katakan bahwa usia atau umur itu hanya angka Yang diperlukan adalah bagaimana performance pemain tersebut di atas lapangan Dan bagaimana pengaruhnya yang ia bisa berikan kepada tim yang ia belah Dan saya kira jika Manchester United bisa mendatangkan kembali Cristiano Ronaldo Ia akan menjadi kepingan dari puzzle yang dibutuhkan oleh Ole Untuk membuat Manchester United serius Menjadi pesaing dari gelar English Premier League Yang sudah mereka lama nantikan Silahkan bagi teman-teman netizen atau warganet yang memiliki sudut pandang yang berbeda Kalian berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini Saya suka jika teman-teman juga memberikan counter analisa secara bijak Secara positif yang negatif Saya mohon jangan berikan di channel saya Karena beban hidup semakin berat Dan saya hanya ingin mendengar dan membaca hal-hal yang positif Thank you very much for watching No hit only football Salam sehat, salam sejahtera dan salam sepak bola Terima kasih